Ketua DPR menyobek surat penunjukannya menjadi Panglima TNI dan membuang ke tempat sampah. Dalam wawancara dengan Tifan yang ditayangkan di kanal Youtube Gatot yang kala itu menjabat kasat mengungkapkan alasan kenapa menolak berkali-kali diangkat jadi Panglima TNI. Bukan tataat pada pimpinan tertinggi TNI, Gatot Nurmantio berdali momentumnya diangkat jadi Panglima belum tepat. Menurut Gatot Nurmantio belum pas saatnya jadi Panglima. Kala itu, Gatot Nurmantio malah menyarankan Jokowi menjadikan marsekal TNI Agus Supriatna yang menjabat KSAW yang jadi Panglima TNI saja. Melansir dari hops.id, jaringansuara.com, Jumat 25 September 2020, Gatot menjelaskan situasi yang tak tepat yakni modal kekuasaan Presiden Jokowi kala itu minim untuk memegang kendali politik. Gatot mengaku diajukan sebagai Panglima TNI ketika Jokowi baru menjabat sekitar 2015. Saat itu, Gatot becanda ke Jokowi Presiden kan memang menjabat Presiden tapi tidak memegang DPR, kepolisian, kejaksaan dan bahkan TNI. Saya bilang begitu, situasi seperti itu. Karena kita sama-sama tahu begitu beliau, Jokowi jadi Presiden kan beliau hanya didukung sama rakyat. Di DPR beliau tidak punya partai, kata Gatot menjelaskan. Gatot mengatakan upaya ketiga Jokowi agar Gatot untuk jadi Panglima TNI dibengarnya dari Ketua DPR, Setia Novanto. Gatot mengaku terjebak dalam pertemuan dengan Setia Novanto di sebuah acara di Singapura. Dari mulut Setia Novanto, Gatot diberitahu Jokowi ingin dirinya menjadi Panglima TNI. Saya mendapat informasi dari Ketua DPR di Singapura. Saya kejebak, saya diajak makan oleh teman tiba-tiba ketemu Setnov. Di mana Setnov mengatakan, soal pengajuan Panglima TNI. Saya jawab tidak ke Pak Setnov untuk jadi Panglima. Saya katakan saya tidak berkeinginan jadi Panglima TNI, ujarnya. Setia Novanto, dikisahkan Gatot, saat itu kaget mendapat penjelasan dari Gatot. Dua pekan usai pertemuan di Singapura itu, Gatot mendapat telepon dari Setia Novanto. Gatot kala itu berada di Denmark. Dalam perbincangan itu, Setia Novanto menyampaikan ke Gatot, telah menerima surat dari Presiden yang isinya pengajuan Gatot sebagai calon tunggal Panglima TNI. Beliau, Setnov tanya, surat ini harus saya apakan? Saya jawab, ada dua Pak Ketua. Yang pertama, sobek-sobek masuk kantong sampah. Yang kedua, terserah Pak Ketua. Karena saya bukan tidak berkeinginan, situasi seperti itu jangan saya dulu, nanti dulu, jelas Gatot. Meski terdapat dinamika tersebut, akhirnya Gatot Nurmantio diajukan ke DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI dan disetujui parlemen. Gatot dilantik jadi Panglima TNI pada tanggal 8 Juli tahun 2015 dan menjabat sampai tanggal 8 Desember tahun 2017. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. sub indo by broth3rmax